Anggota Biro Politik Huti Yaman, Ali Al-Hahu, menyebut Amerika Serikat dan Inggris telah mengobarkan perang terbuka. Pernyataan ini menyusul agresi terbaru di Yaman oleh militer kedua negara tersebut pada Sabtu 3 Februari 2024. Ali memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris akan menanggung akibatnya. Ia mengklaim angkatan bersenjata Yaman lebih unggul dan memiliki kemampuan pertahanan canggih, sehingga Huti Yakin mampu mempertahankan serta melindungi kedaulatan Yaman dari ancaman musuh. Dalam pernyataan di Twitter, Ali juga menegaskan bahwa Yaman akan selalu mendukung Palestina. Pembalasan terhadap Amerika dan Inggris juga terus berlanjut sampai perang di Gaza dihentikan. Ali memperingatkan bahwa dua negara tersebut tak akan bisa tenang karena terus dibayangi serangan kejutan. Bahkan menurutnya, apa yang terjadi berikutnya bisa lebih besar lagi dari sekarang. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan kombinasi dari laut dan udara terhadap Yaman. Serangan itu menargetkan 36 sasaran milik Huti di 13 lokasi berbeda. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.